Intro Sebenarnya sih saya agak beruntung karena sebelumnya waktu selesai kerja, saya sempat kerja di advertising agency Nah, pada zaman dulu itu, jadi account eksekutif itu harus paham semuanya Dari mulai bikin konsep tentang satu brand, harus nurture brandnya Sampai juga harus nge-brief kreatif, sampai juga harus stay di post-production Sampai filmnya tayang, masih juga melihat riset dari animo, dari TVC tersebut Jadi saya belajar banyak di situ juga Dan saya selalu seneng ketika saya berada di lokasi syuting Jadi kalau harus di belakang meja itu suka, gimana gitu rasanya Tapi begitu di lapangan, itu saya sudah jadi kayak playground saya Memang sulit sekali sih ketika saya memutuskan balik kerja Apalagi saya sempat 10 tahun memutuskan untuk fokus kepada anak-anak dan keluarga Waktu itu, saya dapat support dari suami saya, Luki Wanandi Dia sangat men-support kegiatan saya dan dia sangat-sangat percaya bahwa Kalau saya punya sesuatu yang saya kerjakan sendiri, saya akan jadi partner yang lebih lengkap gitu ya Maksudnya bisa diskusi dan lain sebagainya Sehingga dia sangat support sampai sekarang Kemudian juga untungnya saya punya neni yang dari anak pertama sampai sekarang Jadi sudah 18 tahun Jadi support system itu yang membuat saya, memungkinkan saya untuk bisa kerja Karena jadi ibu rumah tangga aja sudah butuh waktu sendiri gitu ya Udah kayaknya pekerjaan yang 25 jam sehari kan jadi ibu rumah tangga gitu Dan harus fokus Jadi kalau harus mesti kerja lagi, kalau tidak punya support system itu rasanya gak mungkin Dan anak-anak juga mendukung gitu Anak-anak juga dari kecil udah paham gitu bahwa Iya saya bikin gini, ibu bikin begini Dan mereka juga belajar banyak, mereka suka datang ke lokasi Mereka juga melihat gimana kadang-kadang saya stress gitu Dan menurut saya itu pembelajaran buat mereka Jadi gak ngelihat cuman yang bagus-bagus Tapi juga ngelihat hidup tuh memang ada ups and down-nya gitu Dulu di tahun-tahun 1500-an Orang berebutan daerah Maluku ini gara-gara cengke dan talak Berdirinya imporium besar Belanda, Sepanyol di Asia kan rempah-rempah Satu sisi dia membawa kemakmuran Tapi di sisi lain menimbulkan peperangan yang luar biasa Saya tidak menyangka sama sekali Terjadi kerusuhan yang berbau sarah Di Banda kolonialisme lahir Tapi juga ide-ide kebangsaan lahir di Banda Ketika empat founding fathers kita dibuang ke sana Sehingga akhirnya film ini bisa jadi lebih utuh Bukan hanya sekedar glorifikasi zaman dulu Tapi juga konteksnya dengan kita di masa kini Dan kita mau dari kacamata kita sebagai orang Indonesia Karena kalau dilihat dari banyak sekali liputan jalur rempah Baik itu film dokumenter atau yang lainnya Kebanyakan itu dibuat oleh orang asing Dari kacamata asing Jadi tidak ada dari point of view Indonesia Saya lulus kuliah, terisakti kerja Kemudian jadi ibu rumah tangga selama 10 tahun sebelum balik lagi kerja Tapi ketika di SMA Kepala sekolah saya, Suster Franselin Selalu bilang bahwa sebagai perempuan kita harus punya sesuatu Mau kamu bisa masak, mau bisa jualan kue atau apapun Kamu harus punya sesuatu yang tidak bergantung kepada suamimu Bukan berarti bahwa kita jadi feminis ya Tapi sebagai perempuan kamu juga harus mampu Tidak bisa hanya sekedar menerima Dan juga tidak bisa sekedar Kalaupun di rumah jadi ibu rumah tangga pun harus punya wawasan Tidak bisa hanya diam saja di rumah dan tidak punya wawasan Karena ibu perempuan bertanggung jawab buat anak-anaknya Nah saya tipe orang yang juga emang tidak bisa diam sih pada dasarnya Terus sebenarnya tidak bercita-cita jadi produser film sih Kebetulan juga ketemu dan adik saya Marcia Timothy waktu itu sudah jadi bintang film Terus ketemu dengan Joko Anwar Ketemu satu skrip yang saya jatuh cinta sekali pintu terlarang Dan akhirnya mulailah dari situ Orang selalu bilang kalau sudah mulai masuk ke film Sudah tidak bisa keluar lagi Sudah terjebak Jadinya ya jadi terus sih sampai sekarang Dan saya merasa bahwa bersyukur sih saya disini Karena saya merasa bahwa saya bisa sesuai dengan passion saya Terus juga tiap kali film yang saya produksi Saya selalu belajar dari filmnya Tiap kali produksi saya selalu merasa bahwa ada sesuatu yang saya pelajari lagi gitu Baik dari segi kemampuan teknis film Dari bisnis Tapi juga bagaimana bergaul dengan kru pemain Memperkaya sifat juga Harus bisa sabar Harus bisa juga punya jiwa kepemimpinan Dan itu menurut saya jadi satu paket komplit Kenapa mungkin saya sampai sekarang masih jadi produser Ketika saya memutuskan saya juga sempat bikin satu tim Kita berlima setiap minggu ketemu membahas 185 buku tersebut Jadi masing-masing baca Terus kita diskusikan Kemudian kita bikin logbook Seluruh karakternya Senjatanya, jurusnya, fisiknya, sifatnya, dan lain sebagainya Nah dari situ saya malah makin jatuh cinta Dengan si cerita ini dan sosok Wiro Sableng gitu Dan setelah melakukan riset kecil-kecilan Saya melihat Ternyata kenapa Wiro Sableng itu Walaupun ditulis bukunya tahun 1967 Dan sekarang ini 50 tahun Wiro Sableng ada di Indonesia Dan masih dicintai sama fansnya yang sekarang Adalah karena Wiro ini seperti representasi dari pemuda Indonesia Dia adalah sosok yang bukan superhero yang gak bisa luka Gak bisa jatuh atau selalu sempurna gitu Justru Wiro ini memiliki ketidaksempurnaan Tapi dia punya semangat untuk terus mau mencoba Mau berusaha Sehingga akhirnya pasti di endingnya dia selalu berhasil gitu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!